Intro Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Every Day Hari ini kita sudah tiba di Masmur Fasal yang ke-26 Sebelum kita akan belajar menggali firman Tuhan ayat demi ayat di Masmur Fasal 26 ini Saya hendak memulai dengan sebuah gambaran Bahwa ternyata ada jenis petugas-petugas tertentu Orang-orang tertentu yang kerap kali dihindari ulang Siapakah mereka ini? Paling tidak ada beberapa profesi Yang pertama tentu saja adalah petugas kepolisian Yang kedua bisa saja petugas pajak Dan yang ketiga mungkin kita bisa sebut auditor Kenapa tiga bagian atau tiga profesi ini Seringkali dihindari, ditakuti orang Jadi orang merasa tidak nyaman Kalau berhadapan dengan mereka Anggap saja misalnya polisi Anda mungkin punya surat-surat lengkap Tetapi Anda tetap saja merasa tidak nyaman Ketika mobil Anda atau motor Anda tiba-tiba dihentikan Dan Anda diperiksa Ada rasa was-was, ada rasa deg-degan Ada rasa takut jangan-jangan saya tadi melanggar Jangan-jangan ada surat yang tidak terbawa dan seterusnya Demikian pula ketika ada surat dari kantor pajak Menyatakan bahwa Anda perlu datang ke kantor Padahal mungkin Anda hanya diajak untuk saling mengenal Dengan petugas pajak yang menaungi wilayah Anda Tetapi rasanya tetap tidak nyaman dengan itu Demikian pula ketika Anda berada dalam satu bagian Yang dalam periode tertentu harus di audit hasil pekerjaan Anda Hasil keuangan Anda Itu pun rasanya tidak nyaman Bahkan ketika kita melakukan hal yang benar sekalipun Selalu ada rasa was-was Kita memang tidak nyaman Kalau berada dalam posisi diselidiki Berada dalam posisi diinterogasi Seolah-olah memang kita ini menutup-nutupi hal-hal tertentu Yang mungkin saja kita sebetulnya tidak berusaha menyembunyikan sesuatu Daud menulis di dalam ayat yang kedua Dan ini beda sekali rupanya Daud justru berkata Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku Selidikilah batinku dan hatiku Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu Dan aku hidup dalam kebenaramu Banyak orang tidak mau diuji Banyak orang tidak mau diselidiki Tetapi Daud justru berkata kepada Tuhan Tuhan uji hatiku Tuhan selidikilah aku Kenapa Daud berdoa demikian Karena dia tahu bahwa dia sendiri bahkan tidak mengenal hatinya Sebaik Tuhan mengenal hatinya Daud merasa bahwa kalau dia menyelidiki hatinya Ada banyak ruang dalam hatinya yang dia tidak temukan Dan hanya Tuhan yang mengerti Kita belajar dari Daud bagaimana dia begitu terbukanya dengan Tuhan Dan dia mengizinkan Tuhan benar-benar mengambil alih seluruh kehidupannya Sehingga Daud ini siap untuk dikoreksi Daud siap ketika harus menerima kenyataan beberapa hal di mata Tuhan Itu tidak berkenan Dan dia harus lakukan memperesan Inilah yang membedakan Daud dan kebanyakan orang Sementara banyak orang termasuk orang Kristen Berusaha menutup-nutupi dosanya Berusaha menyembunyikan dosanya Daud justru datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka Tuhan koreksi hatiku Kalau ada sesuatu yang bersalah Tunjukkanlah kepada aku Bukankah beda sekali dengan Adam misalnya Ketika Adam berbuat dosa Apa yang dilakukan? Dia bersembunyi daripada Tuhan Dia lari dari hadirat Tuhan Sampai Tuhan harus mencarinya Dan bertanya dimanakah engkau ada? Daud justru membuka hatinya Membuka dirinya untuk Tuhan Semakin seseorang bersedia dikoreksi Orang itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya Itulah prinsip Daud Dan dia tidak hanya mau dikoreksi oleh manusia Dia bahkan bersedia dikoreksi oleh Tuhan sendiri Allah yang mahat Tuhan Karena dia yakin bahwa Tuhan mengoreksi Bukan untuk menghakimi Tuhan mengoreksi, menyelidiki Bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan dan melemahkan Tuhan kalau menyelidiki hati Tujuannya adalah untuk memperbaiki Apa yang kurang dalam hidup kita Apa yang masih salah Apa yang membuat hidup kita tidak berkena Tuhan menyelidiki untuk maksud hal-hal itu Marilah kita belajar seperti Daud Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan Kita bahkan bersedia Tuhan Kalau engkau mau mengoreksi aku Kalau engkau mau menunjukkan kelemahanku Kalau engkau mau menunjukkan kesalahanku Lewat apapun Aku bersedia Tuhan Sebab justru ketika aku tahu kelemahanku Aku bisa menutup memperbaikinya Dengan kasih karunia Tuhan Biarlah itu juga menjadi doa kita semuanya Tuhan berkati Terima kasih kerana menonton!